selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 kita coba aja, itu salah satu privilige punya mobil supercar oke, kosong, parkirannya cuma ada satu Masrati, Quattro Porte jadi dia langsung liat ke depannya, depannya supercar itu kan biasanya pendek dia liatin kasih pak kita udah sampe jadi namanya pusing cari parkir tuh gak ada kalau pakai supercar, apalagi di beberapa mall yang menyediakan tempat tapi ya kita gak boleh pelit, kita harus kasih tips yang ya minimal Rp20.000 atau kalau lagi baik misalnya Rp50.000 gitu ya toh gak ada artinya dibandingin kemudahan yang didapat mobil yang boleh, Ferrari, Roller-Royce, Masrati, Lamborghini, Porsche, Lotus, Bugatti, McLaren, Ferrari eh Ferrari udah ya cuma itu yang boleh kenapa supercar dikasih keistimewaan kayaknya sih ada dua alasan pertama, banyak kan supercar itu pendek jadi mungkin kalau masuk ke basement itu bisa mentok dan yang kedua jadi memperindah tampilan dari mallnya dari luar jadi menggugah orang untuk datang meningkatkan kelas mallnya karena dengan ada parkiran seperti itu dia jadi memancing para pemilik supercar itu buat bawa mobilnya ke mall tersebut ya oke lah walaupun kadang-kadang kalau saya lagi pakai mobil oh halo ada subscriber walaupun kadang-kadang kalau saya lagi pakai mobil biasa kayak aduh enak banget dia yang punya supercar bisa parkir disitu tapi ya mungkin itu alasannya terima kasih selamat menikmati tapi weekend sabtu ini agak kurang lancar ya jalannya minggu mungkin lebih enak tapi ya oke lah tetap lebih enak daripada hari kerja dan belinya mobil yang unik dari mobil ini semakin lama kita mati ini, kita jadi semakin biasa dan dan gak ngerasa terintimidasi beneran ada 450 hp di depan, karena penyaluran teraganya tuh halus dan bentuknya juga gak terlalu terasa kayak lebar banget jadi makin pede bawa mobilnya baru satu hari bawa mobil ini udah kerasa pede simpulan closing jadi yang saya rasain weekend pake Porsche itu gak semengerikan yang dibayangkan mobil ini emang civilized dia cocok juga dipake sehari-hari tapi kalo dipake macet kayak di Jumat sore itu kayaknya sayang gitu loh walaupun mobilnya bisa ternyata selesai meeting sekarang saatnya balik ke rumah good morning ini bukan malem ini sekarang jam 5 pagi dan kita harus berangkat pagi-pagi untuk ke satu tempat yang spesial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini perayaannya rame banget TNI AU hood ke 72 dan kita dapet satu lapangan besar ini khusus buat Porsche gak apa-apa dari tadi mobil yang saya bawa itu di foto terus sama orang mungkin mereka juga jarang ngeliat 911 dan sayap belakang saya naikin jadi lebih keren lagi jadi selain pesawat ada 911 GTS juga buat hiburan pengunjung disini maaf ada kesalahan teknis ternyata yang di belakang ini bukan F-16 mirip ini itu T-50 Golden Eagle itu buatan Korea Selatan ini gak sengaja ketemu Danu Danu ini bapaknya angkatan udara dan rumahnya di belakang situ tuh namanya juga ulang tahun angkatan udara jadi banyak yang berterbangan di atas oh kita tinggal nunggu pesawatnya aja siapa tau ada aerobatic sekarang masih yang parasailingnya hitam-hitam deh gak apa-apa mobilnya jadi bahan foto dan selfie sampai TNI AU nya juga ikut saya juga ditemuin sama petinggi-petingginya lanut pak sejarah pak samsul Rizal dia komandan lanutnya Iswah Yudi di Madiun kemarin kalau Bu Mailina ini kumasnya apa? Cadis Pen oh Cadis Pen gak boleh balapan sama pesawat tempur beda di luar negeri sama di kita iya dong pak kita mustinya ini pak bikin balapan supercar sama pesawat tempur dong pak beda luar negeri sama kita kita gak boleh ya oh gak boleh ya pak wah jangan nah pas samsul Rizal ternyata sering lihat review mobil kita juga pak ya iya nanti kapan-kapan kita ke Madiun kita main ke bandar lanutnya ya pak ya iya silahkan wah hebat hebat terima kasih pak terima kasih terima kasih weekend well spent dengan Porsche 911 tapi kayaknya kurang afdol ya kalau mobil seperti ini gak dibawa ke sirkuit atau drifting tapi tenang ini baru video part pertama di part kedua saya akan bawa mobil ini ke sirkuit dan mencari kesempatan untuk drifting jadi jangan ketinggalan nonton yang part keduanya untuk video ini sekian dulu silahkan klik like bila anda menyukai video ini komen dan subscribe ke channel ini jika anda belum sampai jumpa di part kedua